Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang barokah ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini masakan suami akan membuat menu sambel-sambelan lagi. Persiapan untuk lebaran, sambel ini cocok banget untuk opor ayam, nasi uduk, ataupun nasi kuning. Nasi biasa pun juga enak banget. Pokoknya apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, simak aja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Di sini aku sudah menyiapkan ada 15 buah cabai merah keriting, kemudian 6 buah cabai rawit merah, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah tomat, kemudian ada 1 buah terasi. Di sini juga ada gula merah, nanti aku gunakan sekitar 1 sendok makan. Kemudian di sini ada bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng. Untuk bumbunya, di sini ada garam dan kaldu bubuk. Step yang pertama di sini kita rebus dulu ya teman-teman. Untuk cabai, bawang, dan tomatnya kita masukkan saja ke dalam air yang sudah mendidih ini. Kemudian kita rebus sampai matang, untuk tomatnya bisa dibelah menjadi 2 supaya lebih matangnya cepat ya teman-teman. Oke kurang lebih sampai seperti ini, selanjutnya kita matikan kompornya, kemudian kita tiriskan. Setelah itu nanti akan kita blender, ataupun kalau kalian mau ngulek juga boleh banget ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita panaskan minyak, kemudian kita tumis dulu terasinya. Kita tumis sebentar saja sampai aroma wanginya sudah keluar. Setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, sambelnya. Langsung saja kita masukkan semuanya. Kemudian kita goreng atau kita tumis sampai aroma wanginya itu keluar ya teman-teman. Dan sekadar airnya sedikit berkurang. Nah kurang lebih sampai seperti ini. Setelah itu kita masukkan bawang gorengnya, ada bawang merah dan bawang putih gorengnya. Kita masukkan saja semuanya, kemudian kita aduk sebentar sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masukkan gula merahnya. Di sini sudah aku serut, kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bumbunya, ada kaldu bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian untuk garamnya setengah sendok teh. Nanti bisa kalian coba lagi sesuai selera kalian masing-masing. Oke, kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan warnanya berubah menjadi kemerahan ya teman-teman. Nah kurang lebih sampai seperti ini, ini sudah jadi. Sudah enak banget dan siap untuk disajikan. Oke teman-teman, ini dia sambalnya sudah jadi. Tinggal kita tambahkan sedikit taburan bawang goreng di atasnya. Supaya lebih wangi lagi, lebih mantap lagi rasanya. Dan sambal ini cocok banget dimakan untuk opor ayam, nasi uduk, nasi kuning, ataupun nasi biasa ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam harmonis.